Oke guys, oke teman-teman, jadi hari ini udah malem sih, udah malem gini, sekalian kayak pengen maskeran gitu sih. Alasan gue maskeran ya biar wajah kita bersih gitu, eh wajah gue bersih kok kita lagi. Iya kalo lo kagak maskeran ya, minimal cowok sih, cowok sebenernya minimal ya sabun pake sabun dicin muka, tapi kalo pengen lebih hasilnya maksimal gitu, ya kagak apa-apa lo maskeran. Seenggaknya gitu, seenggaknya muka lo bersih, orang liat juga enak. Kalo gue dulu hancur banget muka gue, jadi gue harus nyicil buat beli-beli kayak masker. Nah, dan kita mau kemalama lagi, kali ini gue bakal nge-review salah satu masker produk yang banyak dibeli di pasaran. Menurut gue nih udah banyak banget. Dan ini maskernya, gue milih dua ini aja. Alasan gue, yang pertama nih, yang gini. Ini cocok banget buat kalian nih yang wajahnya biasanya berjerawat dan kejerawat. Ini biasanya cowok, cowok, ya cowok cewek lah. Tapi gue kayak bekerawasi karena gue cowok ya, ini jadi gue rekomendasi ini juga di pasaran kedua nih. Ini pinknya imut banget, gue gak nyangka ini kualitasnya bisa buat cowok juga. Ini nih kayak warna pink ini, dia lebih nge-chillin pori-pori. Nah, ini brand apa sih ini? Oke, jadi ini salah satu brand, kok kagak ada merek di sini. Strawberry Super Travel Size, produk gering dunia. Di sini kagak ada mereknya, tapi kalian bisa cari deh masker-masker. Pokoknya masker yang bentuknya kayak gini nih. Nah, masker yang bentuknya kayak gini, ini banyak kok dipasarkan. Kalau link kemudian ini gue gak akan ngasih, karena kalian pasti tau lah, tinggal kalian ketik di marketplace gitu kan. Yang marketplace warna hijau, orange. Nah, banyak lah pokoknya. Kalian klik aja masker yang kayak gini. Dan ini aroma green tea, senas, strawberry. Tadi udah tau fungsinya. Di sini yang paling penting gue coba cari masker yang emang-emang banyak dibeli dan udah BPOM. Jadi BPOM ini udah, Dini udah bayar pajak lah di Indonesia-nya ya. Nah, ini udah BPOM dan udah dicek juga. Gitu. Ini laris banget. Dan ini isinya, satu saset sekecil ini nih. Isinya cuma 10 gram guys. Gue kemarin nanya ke salah satu penjualnya, katanya ini bisa dipakai 2 kali guys. Jadi ini dipakai kayak, ya waktu kalian free aja sih. Ini gak usah malam aja aja lah. Langsung aja. Dan kayak, kayak cara pemakaian ya, bertahap aja lah ya. Udah. Fungsinya juga kalian udah tau. Aroma udah tau. Oke, langsung aja. Kita siapin nih. Kayak apa ya. Ininya deh, alat-alatnya. Jadi ini alat-alatnya. Yang udah gue siapin ya. Ya, alat seadanya lah. Seenggaknya seadanya gitu. Ini kuas, masker gue biasa ya. Ini piring-piring, diserah kalian lah mau mangkok atau sesuatu lah. Jadi gue mau ngilih yang menghilangkan jerawat, bekas jerawat, jerawat. Ini deh, ini dulu. Jadi ini kayak yang ngilangin bekas jerawat. Jadi yang kalian perlu siapin sih ini. Saya ini tadi. Dan disini sih, kalian bisa nyiapin air-air matang atau air mawar. Ini kebeneran. Gue punya nih air mawar. Dan disini ada lagi atau air lemon guys. Nah ini air mawar nih. Ini kalian bisa nyari di salon-salon atau mana lah. Cari lah. Kalau kalian mager gitu kan, di market-market cleanse pasti ada lah. Yang warna oranye atau hijau. Aduh, yaudah. Jadi gue kayak siapin yang mawar aja. Jadi ini terserah kalian takarannya. 10 gram. Mau bagi berapa dah? Kalau bisa bagi setengah. Setengah dah. Ini gue bagi dua aja deh. Kayaknya kurang sih. Kalau gue nuangin ini, ini aromanya bener-bener aroma green tea sih. Dia kayak enak gitu loh ya. Bau kalau kalian minum Thai tea tuh. Nah sama. Thai tea yang rasa green tea tuh. Tapi. Ini gue kebanyakan gak sih? Ya biarin lah. Kebanyakan juga. Namanya kan untuk review gitu kan. Sebenarnya gue udah takut sih nge-review-review kayak gini. Ya takutnya ya muka gue jadi uji percobaan gitu kan. Aduh, aduh, aduh. Sorry, sorry guys. Jadi ini harus sedikit hati-hati. Dan gue kagak tau nih ngaduknya pake apa. Ini aja kali ya. Oke. Jadi kalian bisa pake air hangat atau air mawar guys. Nah. Kalau ini aromanya aroma green tea sih. Asli sih green tea. Ini gue pake alat sadanya dah. Jadi ya kalau lo bisa gak usah ditiru lah. Kalau emang kalian punya perengkakannya gitu kan. Ini udah bener aroma green tea sih. Terus kan udah kita aduk nih. Hingga rata. Lalu oleskan secara merata nanti ke wajah kalian itu sekitar 10-15 menit ditunggu aja gitu kan. Sampai kering gitu guys. Ya, kira-kira segitulah. Ini. Ini ya. Kalau kalian lihat. Dia warna-warna green tea gitu deh. Tapi ini kayak. Apa ya. Kayak ada. Gelumbung-gelumbung kasar gitu. Entah ini gue ngaduknya apa kayak gimana. Tapi yuk. Kita coba-cobain aja. Ini teksturnya. Ya kayak masker biasa deh. Oke sekarang gue bakal nyobain ke wajah gue. Oke guys. Jadi ini masker yang udah hasil gue pake. Ini masker ini. Enak sih. Gue pake air mawar. Di wajah itu kalau dipake dingin. Dan bener aja temen-temen. Jadi disini nih. Kayak ada pasir-pasir gitu. Dan ini gue ngambil waktu sekitar 15 menit. Jadi 15 menit. Gue ngambil. Kalian kalau bisa pengen cepet-cepet bisa 10 menit. Atau kalau lagi santai gitu. Ya 15 menit. Itu udah paling lama sih disini ya. Kalau saat tadi gue pake. Yang di wajah ser dingin tuh. Entah itu dari mawarnya apa dari maskernya. Bisa jadi dari sini juga guys. Ya gue kebeneran aja punya air mawar. Kalau aromanya sih. Ngerasa green tea. Aromanya gitu. Terus kalau di wajah itu dia. Ya kayak masker biasa sih. Agak dada-dada. Keras-keras gitu. Mungkin belum keras sekarang. Gue masih bisa ngomong nih. Nggak tau nanti kan. Kalau ada maskeran. Ini kalau kalian bisa bagi 5 gram. Sebenernya 5 gram aja udah cukup guys. Tadi tuh kebanyakan. Ini udah tebal banget kayaknya. Sayangan kalau gak ada abisin. Terus. Bilas wajah dengan air. Sampai bersih. Digunakan masker 3 kali dalam seminggu. Untuk hasil yang maksimal. Jadi kalian bisa gunai masker ini. Selama 3 kali dalam seminggu. Oke. Jadi ini gue lagi sambil nunggu. Waktunya. Kering. Selama 15 menit. Jadi udah. Gak mungkin kan gue bakal ngomong terus 15 menit. Kasih kalian bosen. Rasa maskernya seperti ini. Ini tampilannya. Oke. Next. Nanti lanjut lagi ya. Setelah selesai gue membersih masker ini. Apa yang terjadi. Oke teman-teman. Jadi. Ini maskernya udah kering. Udah 15 menit. Sumpah dikeras. Kalau gue gerak-gerak. Ini rontok semua ini. Aduh-duh. Iya. Kayak keras gitu guys. Jadi. Yaudah gue suci muka dulu nih. Karena berhubungin dengan masker. Udah keras. Rada gak enak nih. Di pipi. Di muka. Yaudah. Tunggu bentar ya. Oke teman-teman. Jadi. Ya kayak gitu tadilah. Hasil reviewannya. Ini udah isi muka. Dan muka gue rada. Rada bersihan sih. Saat gue ngaca ya. Tapi emang kalau masker harusnya kayak gitu. Dan ada efek dari masker ini. Kayak efek apa ya. Kalau kalian ngerasa. Ada sedikit tipis. Kalau kalian pake bedak. Nah kayak gitu. Jadi ada efek kayak gitunya. Ya kalau gue rasa gak ada perubahan sih. Cuma ya rada enak sih muka. Ya rada bersih gitu. Kayak kalau kalian pake sabu cuci muka. Tapi lebih enak lagi kalau kalian pake masker gitu. Ya sama lah. 11-12 sama sabu cuci muka. Kalau pake masker. Cuma ya. Ini. Sebenarnya pilihan kalian. Teman-teman. Apakah pangen pake sabu cuci muka aja. Cukup bersih. Itu tergantung muka kalian. Tapi kan ada emang yang wajah. Kadang-kadang susah gitu. Bersih gitu. Yang harus ditambah dengan masker. Salah satunya ini. Jadi gue. Sebenarnya banyak masker. Tapi gue cuma beli. Pilih dua. Dua jenis masker. Yang tadi. Cuma kebutuhannya karena itu. Jadi. Jangan semua masker kalian cobain. Takutnya nih. Ngerusak kalian. Ngerusak muka kalian. Jadi hasil reviewnya seperti itu. Kerja dan. Rasanya ya. Ya enak. Enak gitu. Cewek. Gue rekomendasiin banget. Cowok. Boleh banget. Nah. Seperti itu. Untuk kalian mau beli. Belinya ya. Serah kalian aja. Jadi karena. Kaga ada promosi. Kan. Gitu. Tapi kalau kalian pengen tau. Kalian bisa. Follow IG gue. Terus DM. Instagram gue udah follow. Terus DM. Nanti gue kasih tau deh. Link pembeliannya. Pokoknya ini harga. Kantong pelajar lah. Gitu. Kayak kagak. Ngabisin masker. Gue punya masker. Yang rada mahal gitu. Beli-beli mahal gitu. Ya gue punya semua. Ya boleh lah. Jadi videonya sampe sing aja. Dan ini muka gue enak. Jadi gue pegangin terus guys. Efeknya enak banget sih. Gue rekomendasiin. Tapi. Kalau gue nunggu next video. Kalau gue gak bikin part selanjutnya. Yang berarti. Muka gue berarti. Bagus lah ya. Kalau gue nanti. Efeknya bakal jelek. Gue bakal buat video part keduanya. Efek dari maskernya jelek. Gue bakal. Kasih tau ke kalian. Jangan di ini. Tapi kalau emang. Ini ya normal-normal aja. Bagus gitu. Standar. Gue gak akan buat video. Lanjutnya. Jadi. Yang lo pengen-pengen nanya. Bisa DM gue aja. Jangan di komentar. Kayaknya. Komen gue bakal bales. Cuma slow respon gitu. Kalau DM kan otomatis. Katis gue tiap hari. Megang heartbeat. Megang dan buka Instagram. Dan pesannya juga. Masuk nontif tuh. Nah. Gue bakal bales. Jadi. Dan videonya bisikin aja. Nggak usah apa-apa lagi. Dan thanks buat kalian yang udah nonton. And see you guys. Stop. 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 Terima kasih telah menonton!